Bapak Wali Kota Medan, Bapak Mohamad Bobi Arita Sudion, Direktur Rangkota Jalan Kementerian Penghubungan, Bapak Soeharto, Yang terhormat, Kandesu Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Agustinus Panyaitan. Terima kasih pertama sekali kepada Ibu-Ibu semua, masyarakat Kota Medan, khususnya masyarakat Medan Johor. Terima kasih sudah sabar tentunya dengan apa yang kami lakukan, pembangunan yang kami lakukan di Kota Medan. Terima kasih pertama sudah sabar. Hari ini adalah salah satu tahapan, satu tahapan lagi pembangunan yang kami khususkan untuk warga Johor sebenarnya. Tapi umumnya untuk pemutus-pemutus masyarakat Kota Medan, tapi kita khususkan untuk warga Johor yang selama ini tentunya ada yang meneluh, ada yang kurang pas selama pemasangan pembatas jalan di tengah. Tapi ini kita upayakan tahapannya memang untuk melakukan, pertama memastikan keamanan para peninggara. Yang kedua tentunya salah pemasangan peninggara, juga rata berikutnya agar pendaraan umum yang lebih layak dan yang lebih baik, yang lebih bagus dan yang lebih aman, nyaman, nyaman, yang terjangkau tadi. Ini bisa kita berikan, karena hal ini yang akan terus kami lakukan ke depannya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Jawa, sudah sabar. Mudah-mudahan hari ini, minggu-ibu yang haggir di sini, sudah pernah naik bus listrik belum, bu? Hati-hati ke setrum, bu, ya. Kalau banyak yang bilang, nanti naik kendaraan listrik ke setrum, nanti pas hujan ke setrum, ada genangan air, ada banjir sikit, atau ada genangan air, ini ke setrum enggak, bu? Bohong. Ini bohong ya, Kak Yang, Kak Direktur, ya. Ini saya pakai kendaraan listrik, mobil dinasnya mobil listrik, bu. Alhamdulillah belum pernah ke setrum. Buk seru malah nyolokin kipas angin, pas. Di rumah, malah yang satu rumah ini. Jadi, kendaraan listrik yang mungkin ada isunya sana-sini, sana-sini, itu enggak benar. Jadi, ini fasilitas yang kami belikan pemerintah Kota Medan berkolaborasi dengan PT Kalista, dengan JCP. Ini saya sampaikan, pertama sekali tadi, Bukan Kak Ariswadu, saya menyampaikan, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Medan, ini bisa kita lakukan di awal tahun. Ini, kalau dilihat secara awal tahun, anggarannya berapa dari pemerintah Kota Medan, ini kami sampaikan, ini bis, dan yang lainnya, ini non-APBD, pemerintahnya. Ya, Pak, ya? Ini non-APBD. Bisnya dibantul oleh PT Kalista. Banyak kami ucapkan terima kasih, PT Kalista, walaupun tadi salah nyebut nama saya, enggak apa-apa, Pak, karena kau udah ngasih bis, apalagi kau udah. Kalau salahnya tadi, saya hitung dua kali, harus nambah lagi bisnya, Pak. Ada JCP, yang sudah membangun juga, bus stopnya di beberapa titik, membangun juga fasilitas di depan, ada bundaran, yang nanti akan kita bangun, kita buat, agar tidak terjadi kredit di depan, Pak, ya? Karena itu, ini benar-benar kolaborasi yang bisa kami lakukan, memintah Kota Medan, dengan keterbatasan yang disampaikan Pak Direktur tadi, memang anggaran kami, kalau dibandingkan dengan Jakarta, enggak ada apa-apanya, Pak. Jakarta itu 80 terliun, anggarannya satu tahun, atau lagi setahun saya, Medan ini, tahun ini baru mencoba mencari anggarannya 8 terliun, Pak. Ada 10 persennya saja, menurutnya di anggaran kami. Tapi, kami berupaya, dengan keterbatasan itu, kami punya teman-teman yang bisa kami ajak sama-sama yang memintimkan pembangunan Pertama Medan, karena itu, akhirnya teman-teman di sini yang mau membantu secara sukarela, membantu masyarakat Kota Medan, membantu pemerintah Kota Medan. Karena itu, dalam kesempatan saya ucapkan terima kasih kepada BG Kalista dan GCT. Bapak Dr. Agustinus Panyol, Bapak Dr. Agustinus Panyol, Bapak Dr. Agustinus Panyol, Terima kasih. 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 Terima kasih.